Buya Yahya menjawab Doa kunud, pertama hukum kunud dalam madhab kita Imam Ash-Syafi, doa kunud adalah sunnah, bahkan disebut sunnah ma'at itu begitu dekatnya dengan amal-amal fardu sampai hampir kayak fardu, makanya abu'at kata ba'at, seperti hampir menjadi bagian yang fardu, tapi bukan fardu, dalam bahasa lain sunnah yang sangat dianjurkan, kunud subuh, dalam madhab Imam Ash-Syafi, Kunud subuh adalah sunnah yang sangat dianjurkan, di sholat subuh, setelah sholat subuh, setelah rukuk, kemudian doa kunud adalah doa yang diajarkan Nabi, Allah ma'adini fi manhadayit wa'afini fi manafayit sampai selesai, dan sholawat Nabi termasuk bagian doa, wa sallallahu alaihi wa sallam, itu adalah termasuk bagian kunud, baik, caranya adalah setelah seperti biasa, dilakukan setelah rukuk yang kedua, setelah rukuk di rukat yang kedua, kita membaca doa rukuk, salam ya Allah liman hamidah rabban al-kalkhamdulillah selesai, baru menengadahkan tangan, mengangkat tangan seperti biasa, adatnya orang doa, dan setelah itu tidak usah diusap wajah kita, karena dihimbau dalam sholat tidak memperbanyak gerakan, jadi kalau doa kunud tidak disunnahkan, disunnahkan mengusap wajah, tapi selain kunud, kalau kita doa di luar sholat, disunnahkan mengusap wajah, doanya Allah ma'adini itu kunud, kalau anda tidak hafal, doanya Nabi, anda kunudnya Sayyidina Umar, dan kelihatannya pasti tidak hafal lagi, kalau kunud itu tidak hafal, doanya Sayyidina Umar tidak hafal lagi, tambah repot, sudah langsung saja, kalau anda tidak hafal kunudnya Pakindan Nabi, lalu tidak hafal kunudnya Sayyidina Umar, langsung saja, anda boleh menggantikan doa kunud dengan, Rabbana atina fid dunya hasanah, spesial yang tidak hafal, anda jangan tidak kunud, kehilangan pahala besar, anda tetap diancurkan kunud, sampai selesai, baru anda mengandalkan tangan, baca Rabbana atina, biarpun jadi imam, tidak apa-apa, biar ketahuan kalau anda tidak hafal kunudnya, Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi pahalanya utuh, yang tidak utuh pahalanya, yang bisa kunud dari Nabi, tapi baca Rabbana atina, tapi kalau anda memang tidak bisa doa kunud yang tadi dari Nabi, anda baca Rabbana atina pun sudah sah, dapat pahala kunud, jangan anda tinggalkan, seperti itu, kemudian, apa lagi, ya sudah, seperti itu, bahkan di saat ini tambahannya, kalau anda menjadi makmum orang yang tidak pakai kunud, semoga bisa umroh semuanya, maka mungkin di Makkah dan Madinah, anda tidak menemukan kunud, kalau anda tahu imamnya pasti tidak kunud, maka ketahilah, di saat anda berdiri iktidalan dari rokok, anda kesempatan untuk kunud sendiri, untuk kunud sendiri, bahkan sebagian imam, itu memang mengerti, karena mereka mengerti perbedaan pendapat, coba saja, ada sebagian imam yang faham, sehingga agak dilamakan, memberi kesempatan, bagi anda yang bermadhab syafi'i untuk berkuh, kunud, cuman sayang yang madhab syafi'i tidak mengerti diberi kesempatan, ya tidak kunud, karena tidak pernah haji, ya diam-diam saja, padahal itu agak lama, ada, tidak tahu di Madinah atau di mana, pasti agak dilamakan sedikit, itu memberi kesempatan kepada anda untuk berkunud, maka anda jangan tinggalkan kunud, biarpun imamnya meninggalkanku, kunud samim Allah, langsung baca, langsung rukuk, langsung rukuk, jadi biarpun anda umrah nanti, ternyata imamnya tidak pakai kunud, kunud di Indonesia, tetap dibawa, jangan kebalik, gara-gara umrah, kunudnya hilang semuanya, berpegang dengan madhab itu penting, karena makna ketahuan dengan guru, dengan guru itu penting, karena semua ulama itu adalah yang mengatakan tidak kunud, itu adalah dari madhab imam abu hanifah, orang besar, hebat, dengan hujah yang kuat, tentunya keyakinan kami sebagai pengikut madhab syafi'i, talili madhab syafi'i lebih kuat, begitu, madhab syafi'i punya hujah yang sangat kuat, jadi itulah masalah kunud, sederhana ya, kunud, doa kunud jelas, Allah mahtini kalau hafal, tidak hafal, sudah lah, Rabbana'ah, tina, waktu berdiri, kemudian menengadahkan tangan, ya, kemudian tidak usah diusap wajahnya, kalau kunud, kalau doa biasa, diusap wajahnya, baik, kemudian di saat anda berada di tempat yang orang gak pakai kunud, anda pergi ke India, anda nyisihkan waktu untuk, untuk kunud sesaat di belakang, jadi tetap anda kunud, gak usah ragu-ragu, baik, kemudian di situ ada lagi, namanya kunud nazilah, adalah, kita membaca kunud, karena ada musibah yang menimpa saudara kita, atau menimpa keluarga kita, atau menimpa kaum muslimin, maka itu dianjurkan setiap waktu sholat, khususnya waktu sholat fardu, kunud nazilah, ada musibah di mana, lalu berdoa, Allah ma'ad fa'annal bala, pakai Allah ma'adini dulu, tidak apa-apa, Allah ma'adini fi man, Allah ma'adina fi man hadain, sama selesai, kemudian, Allah ma'ad fa'annal bala, wal waba' al-zina, wal zalazila, wal mihan, ma'adhuhar min habatan, kemudian minta Allah ma'aslihna, wa'aslih man filsalahi, salakul islam muslimin, dan seterusnya, kemudian, Allah ma'aslih wulata umurina, karena selama ini bingung, pemilihan umum berantem kulit, Allah ma'aslih wulata umurina, ya Allah pilihkanlah, benailah pemimpin, waj'alillah huma wilayatana fi man khawfaka wa taqwa, ini ada doa-doa, jadikan pemimpin kami adalah orang yang bertakwa kepada mu ya Allah, setelah itu, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, itu kunud nazilah, jadi ada kunud subuh, ada kunud nazilah, kalau kunud subuh, ada di dalam matahab imam syafi'i, kalau kunud nazilah, semua matahab tidak ada perbedaan, wallahu alaihi wa sallam, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,